Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan hari ini senang sekali kita berjumpa kembali dan Tuhan mau mengajak setiap kita untuk kembali berpikir bersama, merenungi bersama kebenaran firman Tuhan. Saudara, pernahkah saudara berdoa bagi orang yang memberkati saudara? Nah tentu pernah saudara dan itu hal yang wajar sekali. Pernahkah saudara berdoa bagi orang yang memberi kepada saudara? Pasti pernah. Pernahkah saudara berdoa bagi orang yang berjasa dalam hidup saudara? Jawabannya pasti pernah, tapi kalau saya tanya begini saudara, pernahkah saudara berdoa bagi orang yang menyakiti saudara? Apa jawaban saudara? Nah hari ini kita membahas saudara, di dalam bilangan 12 dikatakan saudara ada kisah di mana Musa dibuli, disalahpahami, bahkan ingin dihancurkan oleh saudaranya sendiri saudara. Siapa itu? Miriam dan Harun. Ayat 1 saya bacakan saudara. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Betul Musa mengambil seorang istri yang di luar bangsa Israel. Tetapi seharusnya itu bukan menjadi alasan bagi Miriam dan Harun untuk mengatai Musa saudara. Kenapa? Karena Musa adalah abdi Allah. Musa adalah orang yang dipilih Allah. Kalaupun saudara, kalaupun Musa melakukan hal yang salah, seharusnya Miriam dan Harun bukan mengatai Musa. Kenapa? Karena kalau Musa salah, pasti Tuhan sendiri yang akan berproses dalam hidup Musa. Nah tapi yang menarik adalah saudara, apa yang Musa lakukan ketika Miriam dan Harun mengatai-atai mereka. Ternyata saudara Miriam dan Harun, kalau saudara baca, itu akhirnya mengalami sakit kusta. Mereka sakit saudara, karena mereka mengajak umat Israel untuk berontak dari Musa. Tapi yang menarik saudara, Musa justru berkata apa saudara? Ayat 13 Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah sembuhkanlah kiranya dia. Menarik saudara, ternyata Musa berdoa bagi orang yang sudah menyakitinya. Musa tidak menendam, Musa tidak iri, Musa berdoa bagi orang yang menyakitinya. Hari ini saya tidak tahu siapa yang sudah menyakit hidup saudara. Tapi ambillah keputusan untuk mendoakan setiap orang yang menyakiti hidup saudara. Kenapa? Karena Tuhan akan terus berproses dalam kehidupannya. Tuhan akan terus memberitahu hal-hal yang benar dalam kehidupannya. Jangan izinkan bulian, kata-kataan yang jahat, maki-makian yang tidak baik, itu justru membuat saudara berbuat jahat juga. Tapi sebaliknya, lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Dengan apa? Mendoakan orang yang menjadi saudara. Tuhan Yesus memberkati.